Shalom sahabat RPKM diberkati oleh Tuhan Puji nama Tuhan kembali kita bertemu Dalam program 7 menit bersama RPKM Renungan dan Pegajaran Haleluya Kembali bersama-sama Mengajak bapak-bapak Kita pasti diberkati Dengan kebenaran firman Tuhan Dengan topik yang sama Melanjutkan Renungan Topik yang sama yang sebelumnya Tetap menjaga hati di masa sukar Tetap menjaga hati di masa sukar Saya sudah sampaikan Dua langkah Yang sudah Dengar kita bersama-sama Dan pasti diberkati Langkah yang pertama itu Menjaga jalan kita Jagalah jalan kita Dan yang kedua Jagalah pelita kita Maka kita lanjutkan Langkah yang ketiga Dari semua langkah Tujuh langkah Maka kita lanjutkan dengan Langkah yang ketiga Bagaimana kita menjaga hati kita di masa sulit ini Sebelumnya saya akan baca firman Tuhan Dari Amsal 4 Dari Amsal 4 ayat 23 Amsal 4 ayat 23 berkata demikian Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Ayat firman Tuhan ini tentu sudah sering kita dengar Ya puji Tuhan Pasti kita diberkati dengan nasib firman Tuhan ini Sebelumnya kita berdoa Bapak di sorga Kami sangat haus dan lapar Akan kebenaran firmanmu Karena kami tahu hanya firman Tuhan Yang melepaskan kami dari rasa Nah agak kami dari rasa haus kami Dakan membuat kami kenyang Bapak di kebenaran firman Maksudnya kami bertumbuh Semakin berakar dan berkuat Di dalam Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa dan siap mendengarkan firmanmu Haleluya Amin Bapak yang berkasih Tuhan Sesuai dengan pembacaan Nas tadi Di Amsal 4 ayat 23 Kita perhatikan dikatakan Jagalah hati kita Berarti kan dunia selalu mengatakan Bahwa manusia itu dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh pikirannya Segala sesuatu berpusat dari pikiran Bahkan para ahli ilmu jiwaku berkata demikian Akan tetapi Alkitab mengatakan Bahwa yang menjadi pusat Yang mengendalikan atau yang mengendalikan Seluruh aspek kehidupan manusia apa? Adalah hatinya Adalah hatinya Hati ini menjadi pusat segalanya Demikilah pernyataan dari Alkitab Dari Amsal yang sudah kita baca Di Amsal 4 ayat yang ke-23 Jadi pernyataan Alkitab tersebut Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dunia Bahkan akan dikatakan oleh para psikolog Bahwa pikiranlah yang mengendalikan kehidupan manusia Kita harus yakin bahwa Pernyataan Alkitab lah yang paling benar Yang paling tepat Sebab jika pikiran mempunyai pengetahuan Maka hati tidak akan menjadi baik Sehingga rusak pulalah seluruh kehidupan manusia Pengetahuan yang baik belum tentu Membuat hati kita baik Kecerdasan di dalam pengetahuan belum tentu membuat hati kita baik Itulah sebabnya Alkitab menyatakan bahwa Hati adalah pusat dari seluruh kehidupan manusia Hati adalah pusat perasaan kita Perasaan berani, takut, khawatir, senang, sedih, rindu, dan cinta semuanya Berasal dari mana? Berasal dari hati Hati adalah pusat pikiran Hati juga adalah pusat kehendak Jadi hati inilah yang paling utama Saya mengajak Bapak, Ibu, sahabat yang RPKM diberkir Tuhan Untuk membaca ayat Alkitab Yang lainnya sebagai bukti Yang menyatakan bahwa hati kita adalah Yang paling utama Hal yang paling utama Dan pusat segala dari kehidupan manusia Lepas perhatikan dalam Markus 7 ayat 20-23 Dikatakan oleh firman Tuhan demikian Markus 7 ayat 20-23 Katanya, kata siapa? Kata Yesus Apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya Sebab dari dalam Dari dalam dan dari hati Perhatikan Sebab dari dalam dari hati orang Dari hati orang Timbul segala pikiran jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perjinahan Keserakahan Kejahatan Ya kelicikan Hawa nafsu Iri hati Pujat Kesempungan Kebebalan Semua hal-hal jahat ini Timbul dari dalam Menajiskan orang Nah ini langsung Yesus yang mengatakan Demikian Seorang kasih Tuhan Luar biasa Jadi dengan sangat jelas Dan tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa Semua hal yang jahat Timbul atau bersumber dari mana? Bersumber dari hati manusia Bukan dari pikiran kita Bukan dari Dikatakan bukan dari pikiran kita Bukan dari perasaan kita Bukan juga dari kehendak kita Semua itu berpusat dari hati Jadi Sekali lagi Betapa pentingnya kita Menjaga atau memperhatikan hati kita Jadi soal hati ini sangat serius Bapak Ibu sering kasih Tuhan Kalau kita gagal menjaga hati kita Yang ada adalah kekecewaan Kepahitan Kepencian Tidak pernah mengalami damai sejahtera Kita harus menjaga hati kita Agar senantiasa dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh firman Tuhan Sahabat RPKM yang diberkari Tuhan Terkadang kita ingin berdoa dengan Sungguh-sungguh Akan tetapi seringkali pada saat kita berdoa Pikiran dan perasaan kita Tidak tertuju kepada Tuhan Melainkan tertuju kepada apa? Tertuju kepada sesuatu yang lain Kekhawatiranlah, ketakutanlah, kecemasanlah, kehidupanlah Kesukaan-kesukaan yang ada Dan yang lain-lainnya Hal ini bisa menjadi Atau bisa terjadi karena hati kita Tidak dikuasai firman Tuhan Apabila hati kita bersih Karena firman Tuhan yang menguasai sepenuhnya Maka segala pikiran dan perasaan kita pun Akan dapat dikendalikan Semuanya bersumber dari hati Bapak Ibu Semua gejala perasaan bisa kita Kendalikan karena apa? Karena bersumber dari hati yang bersih Segala kehendak kita pun Bisa menjadi lebih baik Ketika kita tak Jadi segala kehendak kita pun Bisa menjadi lebih baik Jika kita tak terhadap Tuhan Terhadap kehendak Tuhan Jadi bukan lagi kehendak diri kita Ibu kita Tapi taat kepada kehendak Tuhan Sekarang kasih Tuhan Saya percaya Ketika kita Mengandalkan Tuhan dan firman Hidup kita Hati kita Dikuasai oleh firman Tuhan Percayalah Percayalah Kita akan Mampu dan kuat Menjalani kehidupan ini Pikiran kita Dikuasai firman Tuhan Perasaan kita Dikuasai oleh firman Tuhan Langkah kita Kehendak kita Bukan lagi kehendak Yang bersumber dari dunia Berhundar dari diri sendiri Tapi Sesuai dengan kehendak Tuhan Maka hati kita Penuh dengan damai sejata Sukat cipta melimpah Dalam kehidupan kita Karena itu Mari kita menjaga Hati kita Karena dari situlah Terpancar kehidupan Yang buat kita Semakin putus Semakin kuat Katakan Pada diri sendiri Tadakan Tuhan Aku kuat Karena firman Aku kuat Karena Tuhan Haleluya Puji Tuhan Kiranya renungan ini Oleh menjadi berkat Bagi kita semuanya Silahkan untuk menunggu Langkah yang keempat Dari tetap menjaga hati Di masa sukar Supaya lebih banyak Firman Tuhan Terdengar dan berkati kita Jangan lupa Firman Tuhan ini Bisa dibagikan Kepada orang lain Supaya lebih banyak lagi Yang diberkati Jangan lupa di like Atau diberikan tanggapan Respon Supaya program ini Tetap berjalan Mari Mohon dibantu Di subscribe Sinama Tuhan Sampai berjumpa Di renungan selanjutnya Jaga hati Jaga pikiran Jaga seluruh kehidupan kita Shalom Tuhan Yesus Memperkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih